Halo semuanya, balik lagi sama gue, Afri Armandaris, dan hari ini gue mau sharing tentang seberapa boros mobil ini. Ya, ini mobil Toyota Innova bensin yang manual, yang baru aja gue beli untuk keluarga gue. Yang orang-orang rata-rata takutkan seberapa borosnya. Jadi, seberapa boros mobil ini, langsung aja bakal gue bahas di video berikut ini. Nah, jadi, ini adalah Innova yang sangat pertama ya, yang pertama banget tahun 2005. Jadi, dia satu generasi sama Innova juga sih, memang. Innova kan kalau nggak salah ada dua kali facelift ya, kalau nggak salah ya. Innova ini yang belum Euro, jadi yang masih, yang awal sekali, generasi awal. Dia masih belum katalan konverter, belum Euro. Jadi, yang Euro itu kalau nggak salah tahun 2007 akhir, baru mulai yang Euro. Walaupun masih modelnya yang sama, yang ini, belum pakai lampu kristal kayak yang facelift pertama, yang kayak begini nih. Euro itu kalau nggak salah ada perubahannya di injector, di tabung apa gitu, ada tabung hawa atau apa, kayak tabung induksi. Lalu, ada juga perubahan di knalpot, dikatal kayak konverter. Lalu, facelift lagi yang berikutnya, yang model grillnya tipis, yang kayak begini tahun 2011, kalau nggak salah, 2012. Lalu, yang terakhir adalah yang facelift yang seperti ini. Nah, jadi, ini adalah Innova yang sangat amat pertama. Yang orang-orang bilang, ini Innova boros, apalagi bensin, begini, 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 segala macem. Oke, gue akui memang mobil ini, termasuk mobil yang cukup berat. Beratnya sendiri kalau nggak salah, gue 1,5 ton apa berapa ya, gue agak lupa, tapi lebih berat. CC-nya 2000, manual, bukannya Matic. Karena gue lebih suka mobil manual dibandingkan Matic. Orang-orang pada bilang mobil ini borosnya tidak wajar, segala macem. Oke, gue punya comparison-nya itu, punya perbandingannya itu, dengan CR-V gue. CR-V yang RD-4 tahun 2003. Mesinnya K20-2000cc juga sama, dia Matic. Seberapa boros kah? Nah, jadi, gue udah bikin video perbandingan sama testimoni ya. Jadi, nggak gue tes aneh-aneh, gue ngetesnya dengan cara full-to-full, seperti biasa. Jadi, dia ngisi bensin secara penuh sampai ke lubang pengisian. Lalu, kita tes jalan sekian puluh kilometer atau sekian ratus kilometer. Lalu, kita isi lagi dengan bahan bakar sampai sepenuh itu. Nah, bahan bakar yang gue gunakan adalah bahan bakar yang termurah yang ada di pom bensin tersebut. Jadi, kalau nggak nozzle kuning, ya nozzle putih. Karena yang paling murah biasanya adanya coba dua itu. Jadi, nggak ada bensin lain. Si nozzle kuning itu harganya Rp 6.450, sementara si nozzle putih Rp 7.650. Nah, metode pengetesannya seperti itu. Lalu, medan pengetesannya itu gue pakai dua kali. Dua mode. Jadi, gue ngetesnya dua kali ya. Yang pertama adalah urban. Gue bilang urban driving, yaitu ngitip dalam kota Jakarta. Ya, kalian tahu sendiri Jakarta bagaimana. Itu hasilnya seperti ini, nih. Nah, jadi bisa dilihat di video tadi, itu kita dapat 7,5 km per liter dengan bahan bakar premium. Mazel kuning, itu gue pakai buat nganter nyokap dari Saleba ke kerjaannya sekitar daerah Tamrin, pulang-pergi-pulang-pergi hanya itu saja. Sama, gue pakai sempat ke Cikarang. Gue ngetes mobil ini untuk dalam kota, sama ke tol biar ada campuran bahan bakar, campuran full consumption-nya lah. Itu kita dapat di 7,5 km per liter. Menurut gue nggak jelek-jelek amat. Ini mobil tahun 2005, sudah gue tunah pastinya. Dan cukup pirit karena mobil ini besar, tenaganya ya nggak bagus-bagus amat, tapi lumayan. Tapi dapat 7,5 km per liter menurut gue cukup bagus. Nah, yang kedua adalah, gue pakai sekeluarga. Ya, sebenarnya nggak sekeluarga sih. Bokap gue ada di Pekalongan juga, jadi gue tes ke Pekalongan. Itu, gue, nyokap, kakak gue, ada saudara gue sama anaknya, jadi berlima. Empat dewasa, satu anak. Anaknya balita. Jadi ya, bisa dihitung, bisa di enggak, enggak dihitung lah. Lalu di Pekalongan kita pakai buat luara wiri, keluar ke sana-sini, jalan-jalan. Itu sampai sempat bawa tujuh perumpang, karena ada bokap sama ada saudara gue yang lain ikut. Itu tujuh perumpang. Masuk gang segala macem, kita pakai buat luara wiri. Itu hasilnya seperti ini. Nah, ini kita udah menempuh jarak dari kilometer 39 Jakarta ya, arah ke Cikampe. Itu rest area, kan sempat gue reset yang trip B ini. Kalau kalian enggak kelihatan, sebentar gue terangin. Nah, ini 481,6. Sementara di MID, kalau kalian lihat, itu cuma dapat 10,9. Nah, total bahan bakar yang gue pakai, ini sekarang kalau kalian tahu ini di kilometer 207 ya, Cirebon. Sekarang itu, ini tadi gue barusan ngisi 260 ribu, cuma pas di Pemalang gue ngisi 100 ribu per talit. Cuma yang di sini gue lupa minta stroke. Jadi, total bahan bakar yang kita pakai hari ini itu, pada perjalanan ini ya, itu sekitar 47,05 liter per talit. Dan kita menempuh jarak 481,6. Nah, dibagi itu kita dapat 10,23 kalau enggak salah, 10,23 kilometer per liter. Artinya sekitar 10 kilometer per liter, full AC, 5 penumpang. Cuma sempat jadi 7, karena tadi sempat marawi di dalam kota sama saudara-saudara. Dan kita lewat jalan-jalan gang, jadi yaitu average yang enggak full tol. Mungkin kalau full tol dan lu bawanya santai, lu bisa dapat sekitar 12. Nah, trik untuk menghemat ketika lu di tol adalah gunakan gigi 5 ketika kecepatan di atas 100. Dan lu jangan lebih dari 120. Nanti RPM lu itu bakal bertahan sekitar 2.000 sampai 3.000 RPM. Ini kalau RPM itu sekitar 2.000 sampai 3.000. Dan itu kalau kita konstan di situ, itu bakal irit banget. Nah, jadi memang ada sedikit deviasi, ada sedikit error di antara MID ini, MID yang tengah ini, dengan real life. Jadi kalau nggak salah di MID, kita lihat tadi 10,9 km per liter. Tapi pada nyatanya, itu cuma dapat 10,2. Sementara yang di awal tadi, itu kalau nggak salah dapat 6,9 km per liter. Eh, apa berapa ya? Saya lupa sedikit. Karena ini udah beberapa minggu dari filming tes kepekalongan itu ya. Sekitar 2 mingguan. Itu memang ada hal yang wajar, bisa lebih irit, bisa lebih boros. Itu marginnya sekitar 1 km per liter. Emang agak besar untuk di mobil. Tapi ya, itu hal yang wajar. Dan pada saat gue ngetes yang kepekalongan yang sebelum gue tes itu, memang gue bawanya agak sedikit ngebut. Agak sedikit gesit lah. Nggak ngebut banget, nggak gila-gilaan banget. Karena memang gue ngejar, waktu itu tuh ngejar sholat zuhur di rest area. Dan rest area itu ada convention yang menurut gue cukup valid lah untuk penghitungan konsumsi ban bakar. Maka dari itu gue usahain ngisi di sana. Walaupun jadinya ya gue agak ngebut. RPM-nya agak tinggi dan gue liat di real time full consumption gue langsung drop. Jadi kecil banget sih. Agak lebih turun dibandingkan average gitu. Apakah Innova boros? Ya, mobil ini boros. Apabila dibandingkan dengan Avanza ataupun LCGC. Karena memang mobil ini jauh lebih besar, jauh lebih bertenaga. Ya nggak jauh juga sih. Agak lebih besar, agak lebih bertenaga. Dan pastinya lebih berat dibandingkan Avanza. Tapi apakah lebih nyaman? Oh jelas. Apabila dibandingkan dengan Avanza ataupun LCGC lainnya. Walaupun Avanza bukan LCGC ya. Avanza itu LMBV. Tapi ya, menurut gue masih sekelas lah karena masih low. Itu mobil ini lebih enak. Apakah sebanding dengan borosnya? Malu gue iya. Walaupun kita akan terasa sedikit berat kalau kita pakai buat daily. Karena memang mobil ini itu punya cara yang unik untuk hewat ban bakar. Dan gue tahu caranya sekarang. Akan gue bahas di video-video berikutnya. Tapi kalau kalian nanya. Bang, misalkan gue baru berkeluarga. Anggaran gue tipis cuma bisa buat beli LCGC. Apakah oke gue beli Innova generasi awal? Menurut gue oke. Karena ya kalaupun lu gak pakai daily ya. Kalaupun lu pakai daily ya mungkin agak berasa berat. Tapi kalau lu cuma pakai weekend buat jalan sama anak istri segala macem. Menurut gue bensinnya masih cukup wajar. Dan dia bisa minum bensin apa saja yang kelas paling lu. Bahwa aku membuktikan salah menggunakan bensin yang termurah yang ada di hipo bensin. Jadi ya gak terlalu menyusahin. Nah ya udah segitu aja video dari gue hari ini. Nantikan video-video gue berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.